Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu pengagungan buat Raja kami yang mahamulia. Sehingga hari ini kami belajar firmanmu berikan hikmat, pengertian. Turun di antara kami supaya kami dibukakan, mengerti kehendakmu berjalan sesuai dengan ketetapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak-Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya berdoa apa yang kita pelajar ini akan membawa kita semakin hari semakin ngerti kehendak Tuhan. Supaya kita ini didapatin sampai garis akhir sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Percuma kita menjadi orang Kristen sampai hari ini, rajin ibadah, rajin pelayanan. Tapi di ujung kehidupan kita tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan alias ditolak Tuhan. Tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya sama sekali. Saya pun ingin didapatin sebagai hamba Tuhan, apa yang saya lakukan sampai hari ini sampai garis akhir saya didapatin menjadi orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Percuma saya pelayanan keluar kota, ngonselingin orang, nginjilin orang, doa dan puasa, tapi di ujung akhir kehidupan saya ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan alias ditolak Tuhan. Kekristianan kita akan menjadi sia-sia, menjadi percuma. Apalagi kalau pengangkatan kita tidak diangkat Tuhan. Itu yang lebih horor lagi. Karena Alkitab katakan apa yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dan apa yang terakhir akan menjadi yang terdahulu di kitab Matius 19 dan 20. Ini dijelaskan berkali-kali. Di Matius 20 dan 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, yang terdahulu menjadi yang terakhir. Di Markos 10 dan 31 juga ngomong yang sama. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di Lukas juga dijelaskan hal yang sama. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau ayat Alkitab itu ngomong berkali-kali, itu penting artinya. Kalau itu sudah ngomong berkali-kali dan penting, itu warning buat kita supaya menjagai hati kita. Tetap memiliki cintakan Tuhan yang tidak pernah lekang oleh panas dan hujan. Oleh kondisi atau apapun juga. Tapi banyak orang Kristen dalam kondisi baik, dia begitu mengasihi Tuhan. Tapi ketika kondisinya mulai diberkatin, lupakan Tuhan. Seringkali terjerat di area sana. Ketika jadi hamba Tuhan, waktu kecil suka doa, puasa, ketika menjadi besar dan lupa dengan Tuhan. Jemaat pun juga sama. Nah kita mau didapati sampai garis akhir ini, didapati yang di dalam ini loh. Seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kita didapati finish well, finish strong. Kalau kita memulai dengan roh, kita harus mengakhirinya dengan roh. Jangan kita memulai dengan roh, tetapi ujungnya kita mengakhiri dengan daging. Percuma dan sia-sia. Amin. Kita mau didapati menjadi orang yang benar-benar hati, tulus, murni, mengasihi Tuhan. Bukan karena yang lain. Nah cinta kita harus stabil terus nih, saya ikut Tuhan itu. Kasih kita harus stabil. Cinta kita tetap bergelora dengan Tuhan. Seperti pasangan suami istri, harusnya tambah hari, tambah mengasihi pasangan hidupnya. Bukan tambah hari, tambah diberkati lupa dengan pasangan hidupnya. Karena, saya punya prinsip. Semakin seseorang mengasihi Tuhan, semakin seseorang mencintai Tuhan, semakin seseorang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Tidak mungkin tidak. Kalau orang ngaku cinta Tuhan, ngaku mengasihi Tuhan, tapi gak mengasihi pasangan hidupnya, percuma dan sia-sia. Itu namanya bohong dan palsu. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin hari semakin memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, semakin mengerti kebenaran, berapa banyak kita udah dengar kotbah, berapa banyak kita dengar pengajaran, berapa banyak kita udah dengar renungan verman Tuhan, udah seringkali kita dengerin kotbah. Harusnya tambah hari, tambah kita kenal Tuhan. Betul apa enggak? Tambah hari kita tambah mencintai Tuhan, tambah mengasihi Tuhan. Tidak mungkin tambah hari tambah loyo. Tidak mungkin tambah hari tambah gak peduli dengan Tuhan. Semakin kita kenal pasangan kita, semakin kita tahu seleranya apa. Lirikan matanya pun kita tahu. Kalau laki-laki bikin salah, karena istrinya mulai mukanya berubah, kita mesti sadar diri. Oh, jangan-jangan kita bikin kesalahan dan lain sebagainya. Semakin kita kenal pasangan kita, semakin kita ngerti. Ngerti si hatinya. Ngerti maunya, ngerti kesukaannya, ngerti apa yang dia mau dan dia inginkan. Betul apa enggak? Karena kita semakin dekat membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin membangun keintiman dengan pasangan. Semakin kita membangun keintiman dengan Tuhan pun, kita semakin ngerti perasaan Tuhan. Semakin ngerti kehendaknya. Makanya tidak mungkin orang Kristen yang sejati, yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hidupnya tambah kacau dan berantakan. Tambah enggak ngerti kehendak Tuhan, tambah liar. Karena orang yang semakin kenal Tuhan, semakin ngerti kebenaran firman Tuhan, hatinya semakin dimurnikan. Karena firman yang kita akan tahu, firman itu akan memerdekakan kita. Tambah hari, tambah kita dibuat mengerti. Tambah hari, kita dibuat mencintai Tuhan. Semakin hari, semakin bergelora dengan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen, tambah hari, tambah stres. Tambah hari, tambah bingung. Tambah hari, tambah kacau. Tambah hari, tambah kejagingan. Banyak kan orang Kristen seperti itu. Rajin ke gereja sih. Rajin ibadah. Kalian dengerin khutbah saya. Yang keras begini. Terus hatimu enggak berubah. Tambah hari, tambah kelakuannya, tambah buruk, tambah jelek. Tambah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, perlu dipertanyakan. Loh, ngikut Tuhan benar apa tidak? Loh, hatinya terpauh dengan Tuhan apa tidak? Kalau kita mengatakan. Barang siapa mengasih aku, dia melakukan firmanku. Kan tidak bisa ditawar itu. Amin. Bagaimana mungkin kita ngomong cinta Tuhan, haleluya, nyembah gemetar-gemetar, ditumpangi tangan pendeta, rebah berkali-kali, diulesin minyak sampai rambutnya, rontok semuanya. Tapi, kelakuannya tidak berubah-berubah. Berarti ada yang salah yang di dalam ini loh. Pengertian kita tentang Tuhan itu salah selama ini. Kita pikir kita melakukan ritual agamawi, dan kita pikir kita sudah berkenan di hadapan Tuhan, dan masuk surga. Pada kenyataannya, jangan kemana-mana, lebih baik duduk saja. Karena itu mengganggu sekali, ngapain? Fokus, dengar firman Tuhan. Dengan melakukan aktivitas agamawi, kita pikir sudah masuk kerajaan Allah. Ternyata tidak. Banyakan orang berpikir, kalau sudah percaya Yesus, rajin ibadah, rajin kasih persembahan, sudah pikir masuk surga, tapi kelakuannya tetap busuk, hatinya tetap jahat. Alkitab mengatakan, kalau kita meninggalkan kasih sekita yang semula saja, kita akan dimuntahkan Tuhan. Betul apa, ngerti gak ini? Bagaimana mungkin kita didapatkan perkenaan di hadapan Tuhan? Loh, cinta kita dengan Tuhan kan semakin hari semakin naik. Seperti kita mencintai pasangan kita, semakin hari semakin bertambah. Seperti bola salju itu, semakin gulung, semakin gede, semakin gede, semakin kita mengasihi. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Kita gak mau menyakitin hati Tuhan. Seperti kita mencintai pasangan hidup kita. Semakin kita mencintai, semakin lama kita hidup bareng. Semakin kita ngerti maunya, semakin kita memiliki perjalanan kisah hidup bersama-sama, semakin kita ngerti, semakin kita mencintai. Saya gak pikir orang yang ngakunya orang Kristian udah kesaksian di mana-mana, tapi kok cerai dengan pasangannya. Palsu cintanya selama ini. Daking semuanya. Karena apa yang kita lakukan secara rohani paralel dengan apa yang kita alami di alam jasmani. Kalau kita semakin cinta Tuhan, tentunya di alam jasmani-mu semakin mengasihi pasangan hidupmu. Gak mungkin kita ngomong cinta Tuhan, haleluya, segala macem, segala macem. Semua dilakukan, dikerjakan. Bilangnya sungguh mengasihi Tuhan, tetapi dengan pasangannya jahat ketus. Bahkan konflik terjadi sampai memutuskan cerai. Mana cintanya? Palsu itu. Bohong itu. Semakin realitas kita bertumbuh di alam rohani, semakin manifestasi ke alam jasmani. Lewat kelakuan sikap dan tindakan kita, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Amin ya? Karena yang di dalam ini kan bertumbuh. Bertolak dari iman ke ada iman, kan? Ini loh, bertolak dari iman ke ada iman. Bertumbuh. Pengertian kita dengan Tuhan itu semakin hari, semakin bertumbuh. Tahari ini berjalan dalam iman, besok berjalan dalam iman, besok berjalan dalam iman. Di korin itu dijelaskan. Seringkali saya potbankan ya. Cari di Youtube. Peter Tutur. Subscribe. Jangan lupa. Share. Comment. Cari di sana. Saya seringkali ngomong, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dia. Bertolak dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari iman satu pada iman yang lain. Hari ini kita berjalan dalam iman, besok kita berjalan dalam iman. Hari ini kita berjalan dalam kekudusan, besok kita berjalan dalam kekudusan. Hari ini kita semakin mencintai Tuhan, besok semakin mencintai Tuhan. Bertumbuh, kan? Ke arah Kristus, semakin menyerupai Kristus. Karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Harusnya, semakin kita cinta Tuhan, karakter kita semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin kita ngerti kebenaran, semakin kita rajin ikut ibadah, ikut pelayanan, harusnya manifestasinya ke karakter kita. Semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bukan malah kedagingan, bukan malah menjadi manusia duniawi. Cara pandangnya duniawi, kata-katanya orang duniawi, persis. Rajin sih ibadah, rajin sih ikut pelayanan, tapi karakter sikap dan perbuatannya persis seperti orang dunia. Bagaimana mungkin menjadi berkat? Malah jadi batu sandunan. Bagian kita hari ini, belajar firman itu berubah yang di dalam ini loh. Firman yang kita ngerti, firman yang kita dengar, mengkoneksi sampai kedalaman batin kita, dan kita ngambil keputusan untuk berubah, berjalan, seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau dapetin kita, ketika kita memulai lahir baru, harusnya kita mengakhirinya dengan orang yang semakin hari semakin diberbarui, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin? Amin. Kita memulai dengan roh, kita harusnya mengakhiri dengan roh. Jangan seperti orang Galatia. Di Galatia pasal yang ketiga. Yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Ini ngomong dengan orang Galatia. Sudah memulai, kamu memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Banyak orang ketika lahir baru, semuanya cinta Tuhan. Haleluya. Bergelora dengan Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, karena ada proses pemurnian di dalamnya, ada proses peremukan di dalamnya, kita menghadapi masalah, kita dipertajam satu dengan yang lain, terjadi konflik. Kalau pasangan suami istri yang dipakai Tuhan, memurnikan, meremukannya pasangan hidupmu. Ketika terjadi konflik, terjadi masalah dengan orang lain, dengan bos, dengan gembala, dengan pendeta, dengan tetangga, dengan siapapun juga, ketika menghadapi ini, cintanya luntur. Makanya saya bilang, seseorang yang mencintai Tuhan, semakin mencintai pasangannya. Karena kita tahu, kita ini dimurnikan lewat orang yang paling dekat dengan kita. Besi menajamkan, besi manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita ikut Tuhan, memutuskan ikut Tuhan, kita memulai perjalanan yang baru bersama roh kudus. Hidup kita itu, kekristenan kita adalah seni berjalan, dipimpin oleh roh kudus setiap hari. Katakan amin. Amin. Nanti gak sampai sini. Diberkati apa gak? Diberkati. Dia ini bukannya sekedar datang ibadah. Melalui proses. Katakan melalui proses. Melalui permuka. Melalui permuka. Lewat orang di sampingmu itu. Lewat orang di sampingmu. Makanya reaksi kita meski benar. Sikap hati kita meski benar. Respon kita benar. Respon kita, reaksi kita hari ini, menentukan masa depan kita. Seperti apa di hadapan Tuhan. Kalau responmu salah, engkau gagal, engkau akan mulang terus. Nah ini terjadi atas kehidupan orang Israel. Di Korintos dijelaskan loh. Seluruh perjalanan orang Israel sebagai contoh perjalanan kekristianan kita hari ini. Kita belajar sama mereka. Kalau mereka ngalami kegagalan, jangan sampai kita yang hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang dikasih Tuhan, yang diberkatin Tuhan ini menjadi orang yang gagal juga. Kita belajar dari kesalahan mereka. Jangan sampai kita sudah melihat muci jatuhan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan yang dasyat sekali, tetapi ujung hidup kita ditolak Tuhan. Dengarin baik-baik, berkat bukan tanda kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau diberkati kaya raya. Engkau hidup dalam kelimpan bukan tanda yang berkenan di hadapan Tuhan. Ngelihat muci jat, terima muci jat, ngelihat kemuliaan Tuhan, belum menjamin bahwa akhir hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel setiap kali melihat muci jatuhan loh. Tiang aman-tiang api, penyertaan Tuhan luar biasa. Hadirah Tuhan real, nyata, dan malaikat masa roti dari surga sendiri. Kasih mana? Minta daging, dikirim daging, melihat muci jat, kurang apa? Melihat mereka melihat muci jat. Kurang apa mereka melihat penyertaan Tuhan. Tetapi kan ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Jangan sampai kita ikut ibadah segala macam ibadah online, on-site, komsel, Bible, Bible class. Ikut KKR, ikut seminar, tapi ujung hidup kita ditolak Tuhan. Dan saya nggak mau ujung hidup saya ditolak Tuhan sebagai Abah Tuhan. Buat apa sia-sia? Sudah kotbah, sudah memelin orang, sudah teriak-teriak, suara ame serang, pelayanan sana kemari, sudah doa puasa, bukan tambah gemuk, ya bukan tambah kurus, tambah gemuk lagi. Kita sudah ngelangin orang, nggak bisa, tapi ujung hidup saya ditolak Tuhan. Buat apa? Nggak ada gunanya. Bapak-ibu pun juga harus sama. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita hidup di buka bumi ini, kan? Betul apa nggak? Kita bisa bertobak kalau Tuhan tegur. Makanya, kalau kita bikin kesalahan, kadang Tuhan kan untuk mendatangkan hukuman selalu dikirim orang-orang tertentu, dikirim teguran. Sebelum Tuhan mendatangkan murkanya, Tuhan selalu pakai orang-orang tertentu, bikin, menegur, menasihatin. Ketika Nineveh mau dimusnahkan Tuhan, selalu Tuhan kirim orang namanya Yunus. Sekalipun dia lari dari hadapan Tuhan, tetap dia bertobat bikin Nineveh akhirnya sadar diri. Sebelum Tuhan mendatangkan murka terhadap orang-orang Israel selalu dikirim nabinya memperingatkan. Sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah selalu ada orang yang diomongin untuk memberitakan keselamatan. Sebelum bumi ini dihancurkan di jamannya Nuh, Nuh selalu dipakai Tuhan. Selalu ada orang yang dipakai Tuhan untuk menegur, menasihatin, membuat orang itu sadar diri. Yang jadi masalahnya ketika kita bikin kesalahan dan tablet dan ujungnya kita gak mau bertobat nanti kita ketemu murka Tuhan. Makanya kadang dikirim orang-orang untuk negur, nasihatin kita. Kita dengar media sosial yang dengar khutbah tertemplak kadang. Kita baca status orang, kita tertemplak. Ya jangan tersinggung. Justru kita sadar diri kalau salah. Dengar khutbah yang kayak begini, nyenggung hatimu. Bukan jangan kamu marah dengan saya. Harusnya kamu bertobat sadar diri. Betul apa gak? Yang lain terutama. Kamu dengar khutbah saya kok marah-marah? Harusnya bertobat sadar diri. Karena saya sering paling-sering dimarahin netizen. Oke lah. Dengar khutbah orang itu sesegung marah dengan pendetanya. Ya bodoh kamunya. Harusnya itu sebagai warning karena Tuhan sayang sama kita. Kadang Tuhan sayang sama kita itu. Bukan dimpok-empok dikasih semuanya. Kadang ditegur. Anak yang kukasihin ku tegur dan ku sesah. Wajar ku didik supaya dia berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau itu orang yang kita didik anak kita saudara kita sahabat kita karena kita mengasihi dia dia bikin kesalahan kita pasti nasihatin. Betul apa enggak? Tapi kalau kita gak peduli dengan orang lain bodoh amat. Dia jungkir balik-balik gulung-gulung mandi lumpur tergelam di lumpur kita gak mau peduli. Karena kita gak peduli. Karena kita punya hati. Semakin kita mengasihi seseorang ketika bikin kesalahan kita pasti tegur. Kita harus dikasihatin. Kalau Bapak Ibu kalau mendapat nasihat teguran didikan harusnya senyum. bukan malah atau kesel yang lebih parah lagi pakai ayat untuk nyeram balik itu yang paling konyol. Amen. Kenapa ini tegak? Harusnya tambah hari tanpa kita berubah kan? Karena Tuhan itu sayang sama kita makanya ada teguran didikan nasihat. Supaya kita ini jalan kita ini benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Tapi orang ketika ditegur, dinasihatin dikoreksi gak terima. Marah dia. Gak terima, tersinggung. Sudah begitu yang disalahin Tuhan kan konyol itu namanya. Itu orang gak tahu paling gak tahu diri sama sekali. Sudah tahu ditegur bikin kesalahan. Hidupnya hancur bawa belur berantakan bukannya dipertobat. Malah cari pembenaran diri. Itu yang paling konyol. Hari ini kita mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan lihat di bilangan pasal yang ke-14. Ini bangsa Israel sudah melihat mujizat, melihat tanda-tanda ajaib. Mulai ayat yang ke-30. Bilangan 14 ayat yang ke-30. Bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah yang telah kujanjikan. Akan kuberikan kepada kamu diami kecuali Kaleb bin Yevun bin Yosua bin Nun. Dari seluruh bangsa Israel hanya dua orang yang masuk tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. Karena dia bikin kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Makanya kalau ada hadirat Tuhan manifestasi kita mesti tahu respek dan hormat dengan Tuhan. Semakin tinggi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan semakin kita punya resiko yang tinggi di hadapan Tuhan. Amen. Semakin kita ini cinta Tuhan semakin mengasihi Tuhan semakin sembrono dan sembarangan semakin kita melukai hati Tuhan. Semakin kita mencintai pasangan kita semakin mengasihi dia satu-satunya yang kita miliki dan cintai dalam pasangan di rumah kita satu-satunya enggak ada yang lain. Dan ketika kita bikin kesalahan itu semakin melukai perasaannya. Betul loh Anda? Betul gak? Ini istri yang pernah dilukai dengan perkataan suamu yang ketus kok akan terluka loh. Dan ketika kalau engkau terluka mukamu bermuram durja. Dan mau gak mau harus beresin dulu kan? Semakin kita mencintai Tuhan hati-hati jangan sampai sikap tindakan perbuatan kata-kata kita pikiran kita ini melukai dan menyakiti hati Tuhan. Semakin tinggi posisi kita semakin didapat menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Semakin kita punya tanggung jawab besar. Musa seorang pemimpin tapi ternyata dia bikin kesalahan dihadapan umatnya. Ternyata itu gak berkenan dihadapan Tuhan. Apalagi manifestasi kuasa Tuhan di zaman itu luar biasa sekali. Lihat di perjanjian baru. Ketika orang kuasa Tuhan manifestasi luar biasa. Urapan bekerja. Hadirat Tuhan luar biasa. Ada namanya Ananias dan Safira dia jual tanah. Dia hanya ngomong loh. Ini loh tak kasih semuanya. Padahal itu dijual. Kalau gak dikasih semuanya kan tetap miliknya dia. Tapi dikasihnya separuh ngomongnya dikasih semuanya. Hanya ngomong gitu tol. Mati. Gak menghormatin hadirat Tuhan. Bohong dia dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan begitu nyata. Mati. Bayangin di dalam perjanjian baru. Ketika orang mengambil perjambuhan kudus dan didapatin orang itu berdosa gak kudus gak suci hatinya bisa sakit bahkan mati. Karena begitu powerful dan kuasa hadirat Tuhan nyata. Jangan pernah bikin dosa dihadapan Tuhan ketika hadirat Tuhan begitu powerful. harusnya kita sadar diri kan. Karena Tuhan begitu kudus kita harus mati dia. Amen. Kita harus tahu kekudusan Tuhan. Tuhan itu begitu kudus begitu suci dia tidak bisa bersatu dengan dosa. Makanya kalau kita bikin pelanggaran dan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan kita bikin dosa hubunganmu putus dengan Tuhan. kamu memisahkan diri dengan Tuhan karena apa? Tuhan tidak bisa bersatu dengan kenaksisan dan dosa. Ngerti gak sama sih? Ngerti gak? Makanya kita perlu jaga nih hati nih pikiran perkataan perbuatan kita harus didapati berkenan dihadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Memang kita menjadi orang percaya ini gak bisa selalu kadang kita ini kan terjebak dalam dosa yang kita gak perapinginkan kan? Gak mau bohongnya gak tau kepleset bohong. Kita memang bisa jatuh di dalam dosa loh kita sebagai orang yang sudah ditebus Yesus Kristus ini. Yang sudah ngalami kelahiran baru kita bisa jatuh dalam dosa tapi kita gak bisa hidup di dalam dosa. Ketika kita bikin dosa roh kudus templak sadar diri dan bertopak. Amen. Apa yang dilakukan? oleh Musa oleh Harun mereka adalah pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa tapi ujungnya gak mencapai tanah perjanjian tapi kita belajar dari situ kita juga belajar dari Joshua dan Kalem ini orang yang memilih sikap hati yang berbeda dari semua orang Israel hanya dua orang yang dimasuk yang seumuran dengan dia mati semua di badang gurun hanya keturunan orang Israel yang di bawah 20 tahun yang masuk tanah perjanjian kita lihat ayat yang ketiga satu tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan mereka yang akan membawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu tetapi mengenai kamu bangkai-bangkai-mu akan berantara di badang gurun ini artinya ini gak sampai garis akhir kan dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di badang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketertiaan setiaan sampai bangkai-bangkai-mu habis di badang gurun sesuai dengan jumlah hari ini yang kamu mengintai negeri itu yakni 40 hari satu hari dihitung satu tahun jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik dari badangmu aku Tuhan yang berkata demikian sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu dengan segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku di badang gurun ini mereka akan habis disinilah mereka akan mati ada pun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang menyebabkan segenap umat itu bersumut-sumut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu orang-orang itu mati kenatulah di hadapan Tuhan tetapi yang tinggal hidup orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Um Kaleb bin Yevune hanya dua orang yang masuk tanah berjanji dan kita harus sampai garis akhir didapatin menyenangkan hati Tuhan saya sudah mau memperkalikan yang kita kejar hari ini bukan nama baik bukan nama besar bukan terkenal bukan kaya raya bukan diberkati yang kita kejar adalah perkenanan Tuhan Bapak Ibu kalau kita didapati berkenan di hadapan Tuhan apa saja yang kamu kerjakan Tuhan bikin berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan sekarang kita mau lihat persiapan hati kita setiap hari seperti apa di hadapan Tuhan benar gak semua tindakan sikap dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan jangan-jangan kita sudah diberkati kita sudah dipromosi Tuhan kita sudah menikmati semua kebaikan Tuhan ternyata hati kita jauh dengan Tuhan kita mau belajar coba sekarang buka deh 1 Korintus pasal yang ke-10 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semuanya berada di bawah perlindungan awan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum-minum rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus ternyata Yesus sudah ajar di zaman Musa ayatnya mana ini ayatnya mereka semua makan rohani yang sama dan mereka minum-minum rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus tetapi sungguh pun demikian ala tidak berkenan bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun semuanya ini perhatikan ya semuanya ini telah menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat bangsa Israel di dalam perjanjian lama sebagai peringatan sebagai contoh buat kita yang hidup di dalam kasih karunia ini di jaman akhir jaman ini supaya hidup kita tidak seperti mereka tetapi didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya menyenangkan hati Tuhan amin banyak orang kan puas jadi orang Kristen biasa KTP saya udah Kristen saya udah di Baptis kok Surah Baptis kita tuh gak berlaku di Kerajaan Alam gak berlaku GBI gak dikenal di surga JKI gak dikenal di surga yang dikenal adalah karakter sikap dan tindakan yang harus didapati berkenan menyenangkan hati Tuhan amin amin kita harus menyenangkan hati Tuhan denominasi gak ada di surga yang ada kita ini ngikutin kehendaknya apa tidak berjalan seperti yang dia mau apa tidak amin amin jangan sampai kita menjadi manusia-manusia Kristen yang palsu penuh kepalsuan fisik di gereja pikiran mengembara kemana-mana duduk manis kelihatan mendengarkan kotbah tapi pikirannya kemana-mana bisa rajin ibadah tapi yang di dalam yang tersembunyi ini gak berkenan di hadapan Tuhan percuma dan sia-sia saya ingin didapati berkenan di hadapan Tuhan berapapun harganya saya mau bayar berapapun yang Tuhan mau saya mau berikan semuanya Tuhan mau hati kita Tuhan mau hidupmu Tuhan mau hatimu sepenuhnya untuk dia amin amin jadi kalau orang itu sudah menikmati berkat Tuhan hari ini menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa menikmati kemuliaan Tuhan belum menjamin sampai garis akhir dia didapati berkenan di hadapan Tuhan karena perjalanan sampai garis akhir ini adalah perjalanan kita setiap hari ngikutin maunya Tuhan dipimpin Tuhan ngikutin kehendaknya berjalan seperti yang dia mau dan dia ingini amin amin kita akan lihat di kisah para rasul 20 ayat yang ke 24 tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah Pak Ibu apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup pekerjaan bisnis usaha pelayanan atau apapun namanya yang Tuhan percayakan hari ini kerjakan dengan terbaik kita bisa bekerja dan mempermuliakan nama Tuhan amin apapun itu namanya kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita pekerjaan kita sebagai penyembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan ketika kita melakukan yang terbaik menjadi berkat orang-orang di sekitar jadi berkat di kantor jadi contoh jadi terang kemuliaan bagi nama Tuhan menjadi terang kemuliaan bagi pegawai-pegawai yang belum kenal Tuhan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan justru apa yang Tuhan percayakan hari ini kerjakan dengan tanggung jawab kita gak pernah dapetin ayat yang mengatakan Yesus sebelum dia melayani setengah tahun kan dia jadi tukang label kan jadi tukang kayu ada yang komplain kan tentang pesanan kayu gak ada dia orang yang tanggung jawab pesanannya dikerjakan dengan semungut dengan baik sampai garis akhir baru dia lakukan pelayanan jangan jadi orang Kristen yang punya tanggung jawab jadi orang Kristen yang sembrono sebenarnya kalau kita ingin dipromosikan simple kita harus tanggung jawab dalam segala hal karena prinsipnya kerajaan Allah setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan perkara yang besar dalam hal apa pun juga dalam bisnis dalam pekerjaan dalam pelayanan kalau kita dipercayakan untuk melolah uangnya orang dan kita kerjakan dengan tanggung jawab semakin besar semakin dipercayakan lebih gede lagi jadi karyawan pun juga sama kalau kita ingin dipromosi kita dapat naik gaji dapat jabatan lebih bagus kerjakan dengan tanggung jawab dengan kesungguhan hati jangan dengan separuh-separuh kantor masuk jam 8 datang setengah 9 pulang jam 5 minta izin pulang setengah 5 dengan alasan pelayanan gak ada kayak begitu itu malah jadi batu sandungan dengan alasan mau ikut seminar ikut gereja kan saya banyak temuin teman-teman pengusaha banyak komplit memperkerjakan orang Kristen bukan jadi berkat malah jadi batu sandungan rajin ikut ibadah rajin ikut seminar rajin ikut kegiatan rohami tapi pada nyatanya pada prakteknya tidak menjadi berkat buat banyak orang percuma dan sia-sia makanya Paulus ngomong gini aku tidak menghirurkan nyawa aku sedikitpun gak peduli dengan dirinya sendiri yang penting aku mencapai garis akhir menyelesaikan pelayanan tugas pelayanan ini Bapak Ibu dipercayakan apa hari ini? kerjakan dengan sepenuh hati saya sebagai ambat Tuhan saya kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dengan sepenuh hati saya lakukan dengan sepenuh hati hari ini saya khutbah diantara 7 juta orang khutbah saya sama dengan orang yang di depan seribu dua ribu orang saya khutbah dengan jemaat di bawah lima puluh di bawah sepuluh atau di atas sepuluh ribu khutbah saya sama gak berubah saya tetap berikan yang terbaik saya persiapkan yang terbaik kita harus punya tanggung jawab dengan Tuhan karena segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita hari ini suatu hari kita akan diminta bertanggung jawab ingat tentang perumpamaan tentang aleta atau uang minah itu yang dikasih satu dikasih dua dikasih lima di ujungnya Tuhan yang minta bertanggung jawab kamu apakan uang minah itu semua yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidupmu suatu hari diminta balik diminta bertanggung jawaban kamu apakan karunia kamu apakan bergaku kamu apakan kelimpahan yang kuberikan kepadamu kamu apakan semua pengetahuan hikmat yang kuberikan kepadamu kamu simpan untuk dirimu sendiri atau kamu kembangkan semakin didapatin mengembangkannya dengan baik semakin kita dipercayakan saya berangkutba di sini kan judul khutbah saya kalau gak salah dipercayakan 80 mil ya cari di khutbah di Youtube saya berangkutba di sini semakin kita bisa dipercayakan dan kita kembangkan dengan baik semakin Tuhan tambah-tambahkan semakin gede harusnya orang Kristen kan semakin dan semakin besar normalnya ikut Tuhan semakin dan semakin besar semakin hari semakin memiliki pengaruh semakin hari semakin dipromosi otomatis berkat itu akan mengikuti yang kita kejar bukan berkat jadi orang Kristen jangan ngejar berkat ingin hidup mewah ingin diberkati ingin kelimpahan salah kalau kita ngejar berkat kita ngejar berkat di dunia marketplace disana kita kerja dengan tanggung jawab jualan ayam gebrek bisa kaya raya jadi karyawan juga bisa karya jadi karyawan yang sukses dan berhasil jadi pengusaha juga sukses dan berhasil karena Alkitab katakan kan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil berarti ada bagian yang harus kita kerjakan karena apa yang kita kerjakan dari sana Tuhan berkati kita amin amin bagaimana mungkin diberkati kalau malas makanya orang Kristen kan ada roh kudus ada firman harusnya tambah hikmat tambah pengertian tambah pintar di atas rata-rata Daniel aja lebih pintar dari orang sebayaannya betul atau tidak sadrak mesak juga yang sama apalagi kita padahal di dalam perjanjian lama yang diurapin dan diberkati roh kudus adalah Nabi Imam dan Raja selain itu tidak diurapin Tuhan tapi di dalam perjanjian baru setiap orang percaya yang ngaku Yesus yang ngalami kelahiran baru dipenuhi dengan roh kudus harusnya tambah hikmat tambah pengertian tambah powerful amin amin harusnya tambah dipakai Tuhan luar biasa dia gak peduli dengan dirinya sendiri yang penting akhir hidupku didapatin berkenan di hadapan Tuhan boleh ngadamin aniaya boleh ngadamin tekanan boleh fitnah dituduh diperlakuan buruk dihianati saya tidak peduli tapi ujung hidupku aku gak peduli dengan semua kejadian duniawi ini aku mau fokus pada tujuan akhirku adalah Yesus Kristus Tuhan dan didapati berkenan di hadapan Tuhan amin sekarang buka di 2 Timotius 4 ayat yang ke 7 2 Timotius fasal yang ke 4 ayat yang ke 7 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman perhatikan ayat ini kan sering dipakai di rumah duka dengan bangkanya ditulis padahal yang mati belum tentu sampai didapati mencapai garis akhir dia memperhiburan dengan bangkanya pendeta khutbah ya tunggu dulu melihat hidupnya karena kita menghormatin yang ditinggal makanya ngomong pendetanya ngomong yang manis tapi realitas hidupnya belum tentu sampai didapati menjadi garis akhir perhatikan ayat sebelumnya kita akan lihat ya di hadapan Allah dan Yesus Kristus Yesus yang telah mengakhiri orang hidup dan yang mati aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya pesannya dengan sungguh-sungguh ini penting sekali katakan penting penting beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah dan tegurkanlah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran perhatikan karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut gendaknya dan memuaskan keinginan telinganya di akhir jaman orang gak senang dinasihatin gak senang ditegur dengan korban pengajaran gak suka maunya lihat mujijat tanda-tanda ajaib kan dibilang tadi saya bilang di awal tanda-tanda ajaib mujijat ngalami kesembuhan ngelihat mujijat melihat berkat Tuhan belum jaminan didapatin sampai garis akhir didapat berkenan di hadapan Tuhan amin mujijat dan tanda-tanda ajaib sebagai tanda bahwa ada penyertaan Tuhan dan bagian kita selanjutnya adalah berjalan sesuai gendak Tuhan amin karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut gendak memuaskan keinginan orang gak suka pengajaran orang gak suka dididik orang gak suka dapat pengajaran membuat orang itu bertumbuh karena pengajaran yang sejati itu selalu mengkoreksi sampai kedalaman batin kita khutbah yang bener itu bukan ngenakin telinga kasih gula-gula terus kalau kamu dikasih gula-gula terus oleh hamba Tuhan lama-lama kamu diabetes rohani mati secara rohani pelan-pelan penyakitan secara rohani khutbah yang bener pengajaran yang bener adalah yang membuat hidup kita berubah semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan itu gak enak mempelak kita lanjutkan mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka membukanya bagi dongeng terperhatikan tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal kita suruh mengapain menguasai diri dalam segala hal termasuk emosi gak termasuk amarah gak jengkel hati kesel dan lain sebagainya kita menguasai dalam segala hal pikiran yang ngawur cemas khawatir dan lain sebagainya kita harus mengendalikan diri pengen marah pengen balas cendam kita harus mengendalikan diri dengan baik betul gak tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita penderitaan kita ini bukan menderita melarat kekurangan kalau sampai ada orang Kristen melarat kekurangan berarti dia gak kerja dan males kerja Alkitab katakan kalau orang gak bekerja gak usah kasih makan betul gak karena setiap kita mau kerja pasti diberkati hanya orang males aja karena udah gak mau bergerak orang Kristen gak boleh males dilarang males dan dilarang bodoh harus menjadi orang yang punya hebat pengertian pengetahuan orang Kristen kalau dia mau bekerja disertain Tuhan pasti apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan jadi karyawan jadi pegawai jadi pengusaha dagang jual ayam geprek jual soto jual apa handphone jual apa lagi jualan online pasti diberkati Tuhan jadi karyawan jadi sales pun pasti diberkati Tuhan asal kita mau bekerja pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya tapi kalau kamu males ya bagaimana bagaimana menderita disini itu bukan menderita kekurangan kelaparan pakai baju comang campeng tidak menderita pikul salib sanggal diri mati daging penderitaan di dalammu karena harus pikul salib sanggal diri mati daging ketika kau divitnah kau tetap harus memberkati ketika ada orang marah-marah dengan kamu Tuhan paksa kita suruh senyum dan gak boleh kata-kata kutuk tapi berdoa buat dia kan gak gampang kan penderitaan gak ya dia akan mau akan cerit-cerit ketika tetanggamu menyebalkan parkir mobilnya sembarangan kamu disuruh kasih senyum dan suruh memberkati mendoakan kalau perlu dikasih makanan sakit gak sakit sakit ketika ada orang fitnah tuduh kita hianatin kita kita malah disuruh doa dan berkati itu kan aneh sering kan kita ngalaminin berapa banyak kita sering ketemu orang menyebalkan banyak kan tapi seringkali sikap kita seperti apa salah apa benar salah hari ini harus berubah kan kalau ada orang benceno nyebelin jengkelin kita harus ngapain pertama yang paling mudah kita kerjakan coba senyum gitu loh senyum yang luah itu pinggul saling sanggal diri loh orang benceno ngeselin nyakitin berkali kalau suruh senyum halo puji Tuhan halo gimana apa kabarnya diakimu akan jerit maunya ini gak tau diri dia gak tau siapa gue kan begitu maunya balas kan gak jauh-jauh ketika suamimu sikapnya menyebalkan naruh sepatu sembarangan kaos kaki di atas kompor apa yang terjadi kira-kira ayo sering istri rasanya apalagi laki-laki itu kan seringkali pelupa kan sembarangan dan sembrono apalagi yang ngomongin seringkali pelupanya parah istri saya sering komplain dan saya harus belajar berubah ketika ditegur saya mau belajar berubah kalau gak nanti kek-kirin pun dan berat buat apa kita para istri juga harus belajar bener-bener menguasai diri suaminya pun juga harus belajar berubah supaya hubungan kalian tambahin tambah mesra amin harus saling menguasai diri kan dan ternyata seringkali kita dibenturkan dengan orang yang paling dekat dengan kita naruh sepatu sembarangan naruh piring naruh odol dan lain sebagainya lah itu seringkali konflik begitu-begitu kita harus berusaha menguasai diri belum lagi dengan perasaan dengan sikap dengan kata-katanya bagaimana kalau seorang suami ngomongnya kasar khusus dengan istrinya istri harus bersikap seperti apa atau mau dilempar wajan atau mau tetap didoakan dengan tetap senyum melayani tidak gampang itu lho penderita amin amin ketika pasangan hidupnya mau ngomongnya gila lah ketus gak hormat terus gak romantis lagi terus kamu istri mau ngapain mau pasang muka seperti melon tetap harus memberkati penderitaan ini adalah pikul salib sanggal diri bukan melarat miskin kekurangan orang ikut Tuhan tuh gak bakal meminta-minta Daud ngomong Daud aku muda sekarang aku sudah tua Daud Banan tidak pernah aku lihat anak cucunya orang benar meminta-minta roti artinya ada pemeliharaan Tuhan amin membangsa Israel di Padanggurun aja minta daging dikirim daging dia baru dikirim roti dari surga malaikat yang masak powerful kan keren kan apalagi kita ini anak-anak kesayangan Tuhan gak dibiarkan kamu melarat miskin kekurangan kecuali kamu malesnya bukan main tapi disini adalah orang-orang yang rajin semua amin tetapi kuasilah dirimu dalam segala hal sabalah menderita lakukan pekerjaan pemberitaan Injil tunaikanlah tugas pelayanan pelayananmu perhatikan mengenai diriku Paulus ngomong darahku sudah mulai dicurahkan sampai persembahan dan pada saat kematianmu sudah dekat aku mengakhiri pertandingan yang baik kenapa dia ngomong begitu dia lakukan setiap hidupnya setiap harinya setiap apa yang dipercayakan dia berikan yang terbaik dia lakukan yang terbaik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman sekarang telah tersedia bagiku makhluk tak kebenaran akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya tapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya ini ayat yang populer di rumah duka tapi belum tentu yang mati mencapai karis akhir saya pernah datang ke sebuah di rumah duka ternyata itu orang terjadi eksiden jam 2 malam mobilnya kebakar di tol sampai hapus terus datang pendetanya kotbah kita harus bersyukur karena ini orang sudah mengakhiri garis akhir garis akhir dari Hong Kong jam 2 malam kelayapan kalau gak dari dukem dari mana itu gak mungkin orang kerja kelayapan pulang jam 2 malam betul loh gak dan ternyata memang didapati kelapeng mabuk nyetirnya nah ini dah gelan ini garis akhir itu yang menentukan Tuhan kita yang didapati berkenan apa tidak kita yang mengerjakannya bagaimana kita didapati sampai garis akhir berkenan dihadapan Tuhan mengakhiri dengan roh kalau kelakuan sikap dan perbuatan kita sampai garis akhir nyebelin hati Tuhan ngelukain hati Tuhan amin makanya pendetanya karena menghormatin yang hidup ngomong iya gak apa-apa kita yang dengar cita amin mereka sampai garis akhir iya gak apa-apa menghormatin yang hidup this real kehidupannya belum tentu sampai garis akhir didapati perkenan dihadapan Tuhan kita yang hari ini masih sehat tidak kekurangan suatu apa-apa kita mau didapati sampai garis akhir benar-benar perkenan dihadapan Tuhan amin saya ingin didapati suatu hari ketika saya dipanggil Tuhan hambaku yang berkenan kepadaku silahkan maju masuk dalam meja perjamuan kainan aku berkenan kepadaku aku seneng saya ingin saya ingin bahwa ibu yang dengerin apa yang saya sampaikan hari ini engkau juga didapati sama perkenan dihadapan amin kekristenan kita itu perlu bikul salib sanggal diri mati tagi setiap hari yang disangkini keinginanmu keakuanmu ego dan awan nafsu supaya kita didapat perkenan dihadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan kita menyenangkan hati Tuhan gak ada yang lain kita mau menyenangkan hati Tuhan bukan jadi orang kristentok telah jadi orang kristentok banyak di luar sana tapi hidupnya belum tentu berkenan saya ngonselingin orang ternyata sudah ikut pelayanan tiap hari di sebuah gereja yang gede ternyata jadi simpenannya orang horor melayani bagaimana didapetin berkenan sampai garis akhir nyanyi main musik terus kalau jemaatnya haleluyah haleluyah juga gak taunya dia baru berjina kan kita kan mau dapatin segala sesuatu yang di dalam ini transparan dihadapan Tuhan yang di dalam kita yang tahu hanya roh kudus dengan diri kita orang lain gak pernah tahu dan yang tidak tahu itu kita mau persembahkan jadi persembahan yang berkenan dihadapan menyenangkan hati Tuhan amin diberkati saya berdoa kita sama-sama melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita hari ini dengan kesungguhan hati dengan tanggung jawab dengan cinta sama Tuhan cinta kita sama Tuhan tidak pernah berkurang sedikitpun dan semakin hari semakin bergobar setiap hari kita berjalan dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain kesucian satu pada sucian yang lain kita bertolak dari iman satu iman yang lain semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus amin tutup matamu tutup wala kita kita berdoa Bapak terima kasih buat firman muka mematrikan dengan darah nabduh malam nempel dalam hati kami berhari-hari berminggu-minggu berbulan-minggu menjadi kehidupan dan hamau berdoa setiap orang yang ikuti badan online di jama Tuhan di berkatin Tuhan di lawat Tuhan Tuhan bicara secara khusus matrekan firman dalam hati mereka mendengarkan mereka mengalami perubahan diubahan menjadi serupa segambar dengan Tuhan dan berikan kemampuan kami berjalan setiap hari bersama roh kudus dipimpin diurapin Tuhan dibawa hidup berkenan di hadapannya sampai garis akhir kami menyenangkan hati Tuhan Tuhan terima kasih bagimu segala pujian hormat kemuliaan dan pengakuan buat raja kami yang mampu saya mengucap syukur buat ibadah hari ini dan semua hormat kemuliaan buat raja kami yang mampu dalam nama Yesus kami berdua dan berjalan syukur haleluya amin bless you selamat menikmati selamat menikmati